Oke, kita lanjut soal nomor 34. Sebuah peluru diketahui bermasa 100 gram. M sama dengan 100 gram. Kita ubah ke kilo 0,1 kilo. Ditembakkan dengan kecepatan awal, venol adalah 40 meter per sekon. Dengan sudut elevasi teta adalah 30 derjat. Maka besar energi kinetik di titik tertinggi. Oh, berarti ini Eka di titik tertinggi ya. Ditanya Eka ketika H maksimum. Oke, berarti sini ya. Nah, Eka di titik tertinggi ini, dia Vy-nya bernilai 0. Sedangkan Vx-nya itu ada nilainya. Vx-nya itu adalah V0 cos teta. Oke, berarti kita cari aja V0 cos teta. Nah, berarti Eka-nya adalah setengah M Vx kuadrat. Berarti setengah kali M-nya 0,1. Vx-nya adalah V0 cos teta dikuadratkan. Berarti ini 0,1 per 2. V0-nya adalah 40. Cos teta-nya adalah cos 30 kuadrat. Berarti 0,1 per 2. 40. Cos 30 itu adalah setengah akar cos 30 setengah akar 3 ya. Ini corat 20. Berarti 0,1 per 2 dalam kurung dikuadratkan. Berarti ini 400 kali 3. Berarti ini corat dapat 200. 200 berarti 0,1 dikali 200 dikali dengan 3. Ini adalah 20 kali 3. 20 kali 3 adalah 60 Joule. Oke, sehingga jawabannya adalah yang B.